Salam Damai Kristus Mujisat Ekaristi pernah terjadi di Spanyol dimana kain yang menutupi hosti ditemukan berdarah dan kain itu dipakai untuk berkibar saat pertempuran dengan bangsa Mor dan darah Yesus memenangkan pertempuran Kisahnya bukan hanya seperti itu dan ini kisah lengkapnya Pada akhir tahun 1238 dan awal tahun 1239 terjadi pertempuran besar antara Spanyol dan bangsa Mor Valencia sudah jatuh ke tangan bangsa Mor Pasukan Kristen Aragon, sebuah kerajaan timur di Laut Spanyol telah bersatu untuk mempertahankan tanah mereka dan memulihkan apa yang telah direbut oleh bangsa Mor Pada tanggal 23 Februari tentara Daroka, Teruel, dan Kalatayut hendak merebut Kastil Chio di Lucente, Spanyol Kastil ini telah dikuasai oleh bangsa Mor Sebelum tentara mengepung Kastil Imam tentara, Father Don Mateo Martinez yang berasal dari Daroka merayakan Misa dimana dia mengunduskan enam hosti untuk enam kapten tentara Setelah konsekrasi, mereka menerima kabar kalau orang Mor telah melancarkan serangan diam-diam Misa tidak dilanjutkan dan Imam ini membungkus hosti yang telah ditahbiskan dengan korporal dan menyembunyikannya di bawah batu Terjadi pertempuran sengit tetapi pasukan Kristen berhasil melawan musuh Setelah pertempuran meredah para kapten bertanya kepada Father Don Martinez apakah mereka bisa melanjutkan Misa karena mereka mau menerima komunis sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas kemenangan mereka Ketika Imam itu pergi ke tempat dia menyembunyikan hosti dia menemukan hostinya berlumuran darah dan menempel di korporal Para tentara melihat apa yang telah terjadi dan mereka bersuka cita atas keajaiban itu dan menganggap ini sebagai tanda dari Tuhan kalau mereka akan menang Ketika tentara kembali berperang untuk merebut Kastil dan wilayah yang sudah diduduki bangsa Mor Father Don Martinez mengangkat korporal itu di atas tiang seperti bendera dan dengan meninggikan kain korporal yang menempel darah Kristus dengan muda bangsa Mor meninggalkan tanah itu dan mereka merebut kembali Kastil Cio Kemenangan karena mujizat Ekaristi Kristus yang hadir dalam tubuh dan darahnya dibuktikan dengan hosti yang berdarah dan kehadiran Kristus dengan darahnya di korporal menyatakan kebesaran kuasanya Bangsa Mor yang kuat dan sulit dikalahkan akhirnya harus mengakui ada kekuatan besar yang tidak tertandingi yang menyertai tentara Spanyol Ketika pertempuran telah berakhir ada ketidaksepakatan tentang kemana korporal bukti mujizat Ekaristi telah terjadi dan telah buktikan kebesaran kehadiran Tuhan harus disimpan Keenam kapten tentara semuanya berasal dari berbagai daerah di Spanyol dan masing-masing dari mereka ingin korporal suci pergi ke kota mereka sendiri untuk dihormati di katedral mereka Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan undian dan tiga kali kota Darokah dipilih menjadi rumah kemujizat Ekaristi ini Tetapi dua kapten tidak setuju akhirnya general utama berikan solusi Mereka memiliki bagal atau kuda Arab yang merupakan rampasan yang tertangkap milik bangsa Mor yang kalah Mereka akan menempatkan korporal di punggung bagal Arab ini Mereka akan membiarkan bagal itu mengembara sesuka hati sampai menemukan tempat yang tepat tempat di mana ia berhenti dimanapun ia berhenti akan menjadi tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi tempat tinggal dari kain korporal mujizat Ekaristi ini Tanggal 24 Februari tahun 2039 Bagal meninggalkan Bukit Kodol dan memulai perjalanannya diikuti oleh tentara dan para imam yang membawa lilin yang menyala Jalan pertama yang diambil Bagal yaitu menuju Valencia tetapi dia tidak memasuki kota Bagal itu terus menyusuri anak sungai yang mengalir dari Katarokah ke Manises dan menuju Segorbe, Herica dan Teruel tetapi tidak memasuki kota-kota ini Bagal itu melakukan perjalanan lebih dari 200 mil dan 12 hari sebelum akhirnya ia berhenti dan tersungkur kemudian mati di depan gereja San Marcos di kota Daroka Katanya selama 12 hari perjalanan korporal mujizat Ekaristi yang dibawa Bagal Arab ini sepanjang perjalanan terjadi banyak hal ajaib dimana malaikat terdengar bernyanyi dan memainkan musik setan meninggalkan jiwa yang telah dirasuki dan banyak orang berdosa yang bertobat tapi sayangnya saat itu tidak ada yang mendokumentasikan tentang keajaiban sepanjang perjalanannya ini hanya ada dokumentasi mujizat Ekaristi dan perjalanan Bagal serta pemilihan ilahi Daroka sebagai kota tempat korporal disimpan untuk dihormati darah pada korporal telah dilakukan penelitian yang mendalam dan dianalisis dan telah ditentukan berasal dari manusia itulah salah satu keajaiban yang diizinkan Tuhan terjadi untuk meneguhkan iman kita kalau roti yang telah disucikan dalam perayaan Ekaristi benar-benar telah menjadi tubuh Tuhan itu bukan lagi roti biasa tapi tubuh Tuhan Tuhan sungguh-sungguh hadir dan dalam keajaiban ini Tuhan hadir dengan kuasa yang membuat bangsa Mor mengakui ada kekuatan besar yang tidak tertandingi itulah Kristus yang akan selalu hadir dalam roti Ekaristi bagi kita yang menerima roti Ekaristi kita akan bersatu dengan Kristus yang hidup dan janji Tuhan Yohanes bab 6 ayat 51 akulah roti hidup yang telah turun dari surga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menonton selamat menonton